Tanaman adenium memerlukan unsur hara makro yang lengkap agar dapat tumbuh dengan baik dan menghasilkan pembentukan yang optimal. Pemenuhan unsur hara kebutuhan tanaman adenium merupakan hal yang mutlak harus dilakukan, karena pada umumnya penanaman adenium rata-rata ditanam di dalam pot dan ketersediaan unsur hara di dalam pot sangat terbatas sekali, dan semakin lama akan semakin berkurang karena telah diserap oleh tanaman adenium. Untuk pertumbuhan pembesaran tanaman adenium, salah satu unsur hara yang sangat dibutuhkannya adalah hara nitrogen. Nitrogen memiliki peran utama bagi pembesaran tanaman adenium sebagai perangsang pertumbuhan secara keseluruhan, khususnya cabang, batang, dan daun. Nitrogen berperan penting dalam pembentukan hijau daun yang akan sangat berguna dalam proses fotosintesis. Beberapa jenis sumber nitrogen yang mudah didapat dan sering digunakan sebagai pupuk dasar di media penanaman oleh para penghobi adenium adalah pupuk kandang dan kompos daun. Dan untuk pupuk tambahannya pun sangat mudah didapatkan, baik pupuk kimia, pupuk organik cair, maupun pupuk organik padat. Selain kegunaannya yang cukup banyak bagi pertumbuhan tanaman adenium, hara nitrogen apabila diberikan berlebih akan berdampak buruk, terutama bagi pertumbuhan tanaman adenium. Khususnya bagi teman hobis penyuka jenis tanaman adenium karakter seperti arabicum dan thaisoko. Dampak dari pemberian nitrogen yang berlebih, diantaranya, bentuk pertumbuhan daun menjadi besar, jarak tumbuh daun atau internor daun cukup jauh, Batang atau kodexnya lebih berair. Pertumbuhan daun semakin cepat, yang mana semakin cepat tumbuh daun, maka semakin cepat pula cabang adenium bertambah panjang. Dan tanaman adenium seolah-olah pertumbuhannya semakin cepat tinggi, dibanding pelebaran batang atau kodexnya. Karena dampak pertumbuhan seperti inilah, maka banyak penghobi adenium mengurangi, bahkan ada yang menghindari pemberian pupuk yang mengandung nitrogen. Dan efek yang paling fatal dari kelebihan pemberian nitrogen adalah, imunitas atau daya tahan terhadap penyakit menurun, terutama saat musim hujan. Tetapi, apabila kita tidak memberikan, atau tidak menyediakan hara nitrogen baik pupuk dasar di dalam media penanaman, ataupun tidak memberikan pupuk tambahan nitrogen untuk tanaman adeniumnya, ini pun akan berdampak kurang baik bagi pertumbuhan tanaman adenium. Ukuran daun-daun jadi lebih kecil, batang atau kodexnya akan susah untuk membesar. Kadang ada daun-daun tanaman adenium yang berwarna kusam agak kemerahan dan kekuningan. Sebagai tanda daun adeniumnya kekurangan klorofil. Pertumbuhan dan pembesaran tanaman adenium pun akan susah didapat. Dari sekian banyak dampak dari kelebihan dan kekurangan pemberian hara nitrogen, pemberian hara nitrogen tetap harus dilakukan. Karena nitrogen adalah salah satu faktor penentu keberhasilan pembentukan tanaman adenium kita, terutama bagi penyuka jenis tanaman adenium karakter seperti arabicum dan taishoko. Berilah hara nitrogen yang seimbang dengan kebutuhannya. Tapi tidak hanya hara nitrogen saja yang diberikan, unsur hara makro lainnya pun haruslah diberikan juga seperti fosfor dan kalium. Tentunya kandungannya pun disesuaikan dengan fase pertumbuhan tanaman adenium kita. Sebagai contoh, untuk fase vegetatif atau pembesaran, gunakanlah kombinasi nitrogen dan kalium yang lebih dominan. Nitrogen sebagai pemicu pembesaran tanaman dan kalium agar memperkuat imunitas adenium, agar tidak mudah terserang penyakit dan memperkuat batang. Tapi unsur hara fosfor haruslah ada juga, walaupun kandungannya lebih sedikit dari nitrogen dan kalium, sebagai perangsang pertumbuhan akar. Bagi teman hobis yang senang merawat tanaman adenium dari kecil, pemberian hara nitrogen sangatlah diperlukan untuk pembesaran tanaman adenium. Tanda yang paling gampang dalam melihat kondisi tanaman adenium kelebihan atau kekurangan nitrogen. Lihatlah bentuk dan pertumbuhan daunnya. Apabila terlihat besar dan cepat tumbuh daun baru, ini tandanya tanaman kita sudah tercukupi kebutuhan nitrogennya. Kalau terlalu besar dan terlalu cepat tumbuh daun baru, berarti hara nitrogen yang diserap sudah berlebihan. Begitu juga sebaliknya, bila daun terlihat lebih kecil dari biasanya. Pertumbuhan pembesarannya dirasa kurang atau kerdil. Daun terlihat kusam, ada yang hijau kemerahan atau kekuningan. Ini merupakan tanda tanaman adenium kita kekurangan asupan hara nitrogen. Rubahlah komposisi media penanamannya. Terutama, media penanaman yang mengandung nitrogen seperti pupuk kandang atau kompos. Atau bisa juga dengan merubah cara dan jenis pupuk tambahannya. Tapi saya lebih menyarankan merubah komposisi media penanaman terlebih dahulu. Agar ketersediaan pupuk dasar yang mengandung nitrogen tidak berlebih. Tapi tetap harus ada media penanaman yang mengandung nitrogen, jangan sampai jumlahnya berlebih. Setelah komposisi media penanamannya sesuai, dengan pertumbuhan adenium yang kita inginkan, barulah kita tinggal menambahkan dengan pupuk lanjutan atau tambahan apabila dirasa kurang. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi serta penyemangat untuk terus menjalani hobi merawat tanaman adenium. Tekan jempol ke atas apabila suka videonya dan bagikan ke teman-teman Anda. Jangan lupa tekan tombol subscribe bagi yang belum subscribe di channel YouTube Trisuma. Dan tekan lonceng notifikasinya agar teman-teman hobis tidak ketinggalan video baru di channel ini. Terima kasih sudah menonton video ini.